Kepolisian Polres Lampung Tengah berhasil temengamankan tiga orang pelaku pembakaran rumah milik salah satu warga di Kampung Kuripan, Kecamatan Padang, Ratu Kabupaten Lampung Tengah. Ketiganya yakni DA Warga Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Anak Tuha, PS Kampung Aji Tua Kecamatan Anak Tuha dan MA asal Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah. Polisi juga mengamankan barang bukti tiga buah bekas bom melotop, pecahan kak, dan potongan kayu yang diduga digunakan para tersangka untuk membakar rumah. Sementara pelaku pembakaran lainnya masih dalam buruan polisi. Bahkan dua pelaku penganiayaan yang memicu terjadinya pembakaran rumah tak luput dari kejaran petugas. Sementara kasat reskrim Polres Lampung Tengah AKPE di Korinas menghimbau kepada para pelaku lainnya segera menyerahkan diri, jika tidak polisi tidak akan segan menindak tegas para pelaku. Pembakaran yang dilakukan oleh oknum daripada Ormas ya, ini juga sudah ada yang kita amankan, jauhnya sudah tiga orang yang kita amankan. Hari ini dalam pemeriksaan dan pengembangan, himbawan saya kepada oknum-oknum yang masih berkeliaran, yang merasa melakukan pengerusakan rumah saudara Piker agar segera menyerahkan diri. Sebelum kami lakukan pembakaran, karena memang hukum harus ditegakkan, tidak boleh ada lain hakim sendiri. Karena percayakan semoga penegakan hukum kepada aparat kepolisian. Pasca aksi pembakaran yang dilakukan oleh sekelompok warga rumah milik Peter warga Kuripan Lampung Tengah, pihak kepolisian langsung melakukan okservasi dengan mendatangkan fuslap for dari Polda Palembang dan Inhafis Polres Lampung Tengah untuk melakukan olah TKP. Kepolisian juga berhasil mengamankan pelaku pembakaran rumah milik Peter Jolie Wijaya yang statusnya sebagai tersangka penganiayaan terhadap Talib Suseno. Terima kasih.